Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan mungkin sebuah video tutorial atau mungkin bukan tutorial atau apapun itu terserah kalian kalian menyebutnya apa mau dianggap tutorial silahkan enggak juga bodoh amat gitu ya dan intinya di video kali ini saya ingin membuka atau mungkin mengganti ya mengganti hardy saya ya dengan SSD ya ini SSD nya mana sih nah ini ini adalah SSD nya ya saya pakai 120GB ya dan sebenarnya saya pakai SSD ini bukan untuk nambah storage juga sih saya cuma buat menyobain gitu apakah ngaruh gitu enggak SSD untuk PS4 ini gitu tapi kalau misalnya berdasarkan internet ya ngaruh gitu tapi saya belum percaya kalau saya nggak nyoba sendiri gitu ya dan sebenarnya untuk membuka PS4 ini ya kan ada PS4 Slim, Fat, sama Pro kalau Pro itu ada di sekitar atau mungkin sebenarnya di bagian sih bukan sekitar di bagian sini pak eh kalau misalnya kalian bisa lihat disini ya kan jadi ini kita akan buka ya dan caranya untuk membukanya gampang banget ya cukup kalian ini aja ya kan disini tinggal di iniin nah dan seperti itu ya jadi tinggal di doang sedikit lalu angkat ya dan nanti akan terbuka seperti ini dan untuk skrupnya atau mungkin sebenarnya apa ya bautnya ya bautnya itu cukup ada satu saja untuk harddisk nya ini bisa ambil obeng dulu ya yang biasa dan ini bautnya juga bagus ya isi ininya kalau misalnya kalian lihat disini jadi ini kayak ada semacam tombol-tombol dari playstation itu sendiri ya itu ada kotak segitiga dan bulat dan X ya di wautnya ini dan untuk mencabutnya tinggal ditarik seperti ini ya kan disininya tinggal ditarik itu mungkin nggak boleh ke atas begini nariknya harus begini nah tarik ya kan disini kita akan tarik tapi itu kayaknya terlalu bertenaga ya kalian pelan-pelan aja biar nggak rusak juga sih dan disini kita akan mencopot dulu ya bautnya disini ada empat kalau misalnya di laptop yang saya itu ada bautnya itu ada dua ya disini kita akan ini apa nih oh ininya ya untuk ininya cobalah kita akan lepas aja bautnya tanpa harus lepas si ininya siang hitam ininya ya kita akan buka ini semacam karet ya untuk biar pas gitu harddisk nya dan disini kita akan buka sampai semuanya beres oke disini kita akan lepas harddisk nya dan kalau dilihat bisa dilihat disini kalian merknya ini Toshiba ya untuk harddisk nya tapi saya nggak tahu sih untuk harddisk Toshiba ini bagus atau enggak tapi untuk harddisk laptop saya itu biasanya menggunakan merk WD ya dan ini juga saya menggunakan produk WD sih tapi saya nggak di endok juga sih cuman ya saya merasa ya pokoknya harddisk WD bagus lah ya gitu ya atau mungkin kalau seaget saya jarang pakai juga sih tapi untuk WD saya ya lumayan percaya lah gitu ya disini kita akan pasangin lagi ya kan dengan SSD yang sudah terpasang dan disini kita akan pasang sampai semua bautnya kepasang ya sebenarnya dan tips dari saya nih Pak ya untuk pasang bautnya ini saya saranin kalian kalau misalnya udah masuk gitu ya misalnya kayak begini jadi jangan terlalu dikencengin dulu pakai skrup jadi cukup dingin dulu aja sampai semuanya nempel tujuannya apa ya biar tidak ubah ya si ininya si posisinya kalau misalnya di terlalu kenceng ya nantinya nggak bisa ditarik atau mungkin dibundurin juga gitu sini kita akan pasin ya posisinya oke jadi disini kita sudah pasang semua bautnya dan kita sudah bisa memastikan si harddisk ini tidak akan berubah ya posisinya dan disini kita akan kencengin saja bautnya ya kan bautnya kita kencengin empat-empatnya kalian mau kencengin dari yang manapun terserah ya bebas disini kita akan kencengin dan disini setelah kenceng semuanya ya kan dan ya kalian pasin aja biar nggak lepas juga sih ya tapi kalau misalnya paste part ini ngapain juga gitu harddisknya lepas karena kayaknya kalau kebanting nggak mungkin juga sih kalau misalnya kalian mainnya aman gitu di meja dan disini kita akan masukkan harddisknya ya kan dengan posisi baut disini dan berarti masukinnya kayak begini ya kita akan masukin saja ya kan contohnya kayak begitu dan nanti akan terdengar bunyi klep ya tapi ya hati-hati aja lah ya intinya dan disini kita akan pasangin skrubnya ya untuk menjaga harddisk ini biar tidak mudah lepas atau mungkin coplok ya oke dan langkah terakhir adalah memasang tutup ya tapi kalau misalnya kalian menggunakan PS4 biasa ya mungkin beda ya beda sedikit tapi untuk penggantian harddisknya ya kira-kira sama lah ya disini kita akan pasangkan dulu ya disini kita akan pasang nah kita akan mendengar bunyi klop ya dan disini setelah itu kalian sudah bisa menyalakan PS4-nya ya dan mungkin di video selanjutnya saya akan mencoba ya sampai berbekas gini nanti saya akan mencoba juga untuk benchmarknya dan bagaimana cara setupnya setelah ganti harddisk atau mungkin aparat harddisk lah ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Ria dari Turoi Berkasihan dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax